musik 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 selamat datang selamat datang selamat datang kembali 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 ke bintang tamu satu-satunya yang pertama kali bikin kami hilang konsentrasi guys pokoknya dan semakin menarik tapi semakin panas semakin ingin tahu tentang kamu tapi aku disini dingin loh aku bisa sih dingin loh oke bro lea kita balik lagi tadi kita udah nanya bagaimana lea bisa jatuh hati ke olahraga golf jadi ceritanya adalah pertama kali lea memegang stick lea langsung merasakan bahwa stick golong itu selalu menyenangkan ya apalagi saat kena kena enaknya dan terbang bolanya aduh nah dari sana balik ke jakarta langsung nyoba lagi apa ada cerita lagi di bali setelah itu kebetulan waktu itu aku tinggalnya di bali oh sempet tinggal di bali iya itu pas pandemi oh gue tinggal di bali sekarang oh iya dari mana udah setahun di april di sunset oke aku waktu itu di teku umar oh di denpasan sayang sekali bu oke kita udah di teku udah tadi konsentrasi kita udah mulai hilang karena kamu gue sorry ya jangan pernah minta maaf jangan pernah minta maaf cuma aku pengen penasaran juga deh tadi kan pas kamu bilang first time kamu megang stick itu gimana coba bisa cantain gak sih aduh boleh coba stick ya stick golf oh gitu coba gue pengen tau bener bisa main golong gak baik gitu digenggam ya gini ya bener kan gak salah kan udah nih jangan cukup le 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 sabar le le sabar le le sabar le oke gue mau tanya dulu oke denger denger kamu tuh ikut perkumpulan gitu gak sih selama kamu main golf gitu ada sekarang lagi hit banget tuh kayak ada komunitas-komunitas yang punya ciri khas beda-beda ada temen-temenku di Bali hai 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 kamu tinggal di Bali, please ajak main gol gue gak punya temen main gol ya namanya golf, beauty, and fashion wow golf, beauty, and fashion oh jangan-jangan sama si ibu itu yang punya brand apa Tori sama tante Tori bukan sih cheese cracker itu kan Tori 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 oh gak nih oh berarti kamu disitu disitu itu setelah kamu berapa kali main golf akhirnya ketemu atau gimana ceritanya eh selama di Bali kan belum ada temen tuh terus main-main sendiri latihan sendiri terus mungkin ada yang ngeliatin aku dari Instagram salah satu temenku sekarang eh dia yang nge-DM aku untuk highlight ketemu yuk gitu golf, beauty, fashion jangan lupa yang buat di Bali yang mau main golf di Bali ajak temen-temen dari golf, beauty, fashion gua akan minggu depan gua kesana bentar bentar emang boleh buat cowok pertanyaannya nah itu boleh gak ada cowok main bareng di golf, beauty, fashion ada gak? mungkin kalau gua into fashion kok tapi beauty of course oh cuma liat and the beast enggak sih semua membernya perempuan oh oke 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 pribadi ya kamu sebagai seorang perempuan biasanya nih perempuan kan abis pake baju ini minggu depan gua mau main sama dia lagi nanti gua ketahuan lagi bagi itu itu doang gitu nah itu lu budgetin khusus gak sih kayak setiap seminggu sekali lu harus punya beberapa set of clothing gitu yang buat main golf pribadi enggak enggak aku gak pernah ngebudgetin kayak kayaknya minggu ini aku harus beli baju lagi deh gitu-gitu enggak sih balik lagi sama apa yang aku pake yang jelas aku pengen cari yang nyaman karena kita bakal pake itu berjam-jam di lapangan golf oh make sense bener ya kan oh jadi gak pake enggak dibudgetin tapi emang hobi belanja aja enggak juga sih tapi kalau memang untuk kayaknya aku main-main-main mulu nih gitu aku masih pake baju ini ini mulu tapi yaudah deh kayaknya aku mau nyari yang baru itu aja dan masalah merek lu concern gak sih? enggak nyaman aja nah selain itu yang kamu lihat di dunia golf saat ini menurutnya perkembangannya itu seperti apa sih so far yang kamu lihat nih di temen pergaulan kamu main apakah mengarah ke sesuatu yang membaik atau yang justru olahraga ini malah di mata kamu jadi lebih negatif gitu karena ada dua sisi kan yang melihat olahraga golf ini sebelum jawab kita belum tau loh dia sih udah berapa lama main golf oh iya lu udah langsung nanya kayaknya tadi baru sepulang lu tiba-tiba bahas kayak gitu tahun ada dari pandemi kan? dari tahun dua berapa? enggak, tahunnya tahunnya pandemi itu kan ada prosesnya 2021 lumayan lumayan lah malah udah mau dua tahun udah mau dua tahun tapi sempet up and down juga ya menurut kamu perkembangan tadi terkait hal seperti itu gimana? balik lagi karena tadi aku sempet down dan sebenarnya untuk sekarang ini aku baru mulai lagi ya baru aktif lagi? ya stopnya jadi udah lumayan lama juga kira-kira hampir setahun kemarin stopnya lumayan ya jadi mungkin aku gak terlalu tau siada signifikan perkembangannya apa tapi sekarang disaat aku balik lagi semuanya baik-baik aja temen-temen juga makin banyak ya makin banyak komunitas yang seru cewek-cewek semua gitu iya oke oh kita gak pernah main bareng ya? kan dia baru mulai lagi jadwal kan sabar dong nanti kita atur jadwal ya kembali? tit tit oke boleh boleh ini pertanyaan nih ini harus dari tadi gak konsen mendingan kita baca gimana melihat perkembangan gua yang gimana digandungi perempuan cantik nah ini salah satunya nih sekarang banyak banget di lapangan nih setiap gua main di beberapa lapangan itu emang sekarang udah dulu ya awal-awal gua main kayak susah banget nyari player cakep gitu ya senior-senior ya rata-rata ya iya Korea-korea gitu kan Jepang-Jepang jalan cepet banget untuk gitu aduh tutup semua gitu oh 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 ngasih tipe dikit kayak melihat itu respon yang kamu terima di lapangan itu so far seperti apa sih? Apakah kamu pernah digangguin? Ada gak sih yang gangguin di lapangan Kalau kamu, oh setiap begini nih Kalau aku sih bukan tipe yang suka gangguin Aku ngawat Kalau lo sendiri Pernah gak merasakan Gangguan itu di lapangan Gak pernah Gak pernah So far semuanya baik-baik aja Kalaupun misalnya kita kayak berpapasan gitu Kayak temisi Senyum-senyum cabul bapak-bapak gitu Astaga, enggak Tahan, kita suruh closing Panjangan nih, konsentrasi rusak Dengan adanya Lea hari ini Kita akan kembali lagi mengupas tuntas tentang Lea Dan lebih dalam lagi Lebih dalam lagi dari Lea Jangan kemana-mana, tetap di DWP Dani Wahid Podcast